Saudara Laja, Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur berakhir ricuh pada Sabtu malam. Atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan dua polisi ini, Bobotoh Persib Bandung menggelar sholat goib. Sementara pendukung Persebaya Surabaya atau Bonek ikut menyampaikan Bela Sungkawa. Puluhan Bobotoh atau pendukung Persib Bandung dan polisi melakukan sholat goib bagi ratusan korban meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur. Bobotoh dan polisi juga menggelar doa bersama untuk para korban meninggal maupun korban selamat yang saat ini dirawat. Bobotoh Persib berharap kerusuhan di Stadion Kanjuruan Sabtu malam kemarin menjadi peristiwa terakhir karena tidak ada nyawa yang sepadan dengan sepak bola. Sebenarnya kita sangat berduka sekali ya, sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir bukan tidak terjadi lagi soalnya sepak bola itu kemanusiaan di atas segalanya. Sementara supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania ikut berbelas sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruan yang menewaskan ratusan orang. Bagi Bonek, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini serta dilakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kita masih menghormati kesempatan itu, kita tidak akan saling mundur. Di kami tidak ada artinya kemenang ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan, rivalitasnya tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari PANFEL, dari Operator Lika, dari Federasi, dari Pian Kamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Hingga kini korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur pas Calaga Arema melawan Persebaya mencapai 130 jiwa. Sementara ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan, Kompas TV